Karena semuanya itu yang parahnya, wali somo itu rata-rata yang udah tes DNA, aplau grupnya khusus yang udah saya tau, khusus yang udah saya tau, ya. Buat pleret, aplau grupnya O, makanya dia gak pernah ditampilkan aplau grupnya, sehingga dia bilang, hilang, dia bilang, hilang. Minimal diam untuk para mohibim, ini usahnya kita dengan Ba'alawi Yahudi Celeng. Nanti ujung-ujungnya, bukan masalah keturunan Nabi, jadi keturunan Raja Yordan. Ya kan akhirnya pertanyaannya Raja Jordania itu, saya pertes DNA-nya kemana? Ya makanya saya gak pernah sepakat terkait tes DNA dari dulu kan. Cuma karena framing-framing segala macem, ya saya memancing provokasi supaya pada tes DNA. Jadi pada endingnya akhirnya, persoalan nasab ini diarah kepada tes DNA. Jadi kalau tes DNA, tes DNA ini terus terang aja. Ini saya bongkar semua rahasia ini. enggak mau enggak mau enggak mau lari ke kanan ya tempuh enggak mau lari ke kanan masa j1 larinya ke kanan sajarnya bukan 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 masalah kanan kalau menaruh tes DNA pastikan semua Bani Baalawi jangan takut tes DNA tapi catatan semua yang mengaku jurian sadat Waliusongho harus mau tes DNA juga bareng-bareng karena semuanya itu yang parahnya Waliusongho itu rata-rata yang udah tes DNA uploadnya khusus yang udah saya tahu khusus yang udah saya tahu ya buat beret upload grupnya Oh makanya dia enggak berhenti tampilkan sehingga hilang-hilang dia bilang hilang jadi terus akhirnya ya temen-temen kita yang meneliti nasab akhirnya enggak mau sepakat dengan konsep enggak ada yang ketemunya ojjj satu rata-rata ketemunya gil kalau enggak gr kalau enggak ero Tengku padahal dikirna sendiri itu sudah sepakat kalau eh apa tes DNA itu hanya sepakas pendukung ibarat karena dikirpi pendukung kuatannya itu udah cuman lima nasab atau sampai enam nasab kalau sampai ke atas kalau kita mau diri lagi telah lagi dan mau baca mau baca tentang apa musajarnya dunia j1 itulah lebih tekanan masa Nabi Muhammad tembus tekanan ya iya di makhluk otamar dunia pun otamar pikir sudah dibahas itu tidak bisa menentukan nasab sampai ke atas terlalu jauh paling masyarakatnya tiga atau enam masyarakat kadang-kadang dalam beberapa permasalahan nasab itu dinisbakan kepada ashabul piras jika tentu ya sampel DNA itu diambil dari siapa tahu enggak umur 13 tahun ya sampel DNA itu didapatkan dari siapa sampelnya dari Raja Yordan ya jadi Raja berarti ini nanti ujung-ujungnya bukan masalah keturunan Nabi jadi keturunan Raja Yordan ya kan akhirnya pertanyaannya Raja Jordania itu sampel tes DNA nya kemana ya makanya saya enggak pernah sepakat berkait tes DNA dari dulu kan cuma karena framing-framing segala macem ya saya memancing provokasi supaya pada tes DNA nanti ujung-ujungnya bukan masalah keturunan Nabi jadi keturunan Raja Yordan ya kan akhirnya pertanyaannya Raja Jordania itu sampel tes DNA nya kemana ya makanya saya enggak pernah sepakat berkait tes DNA dari dulu kan cuman karena framing-framing segala macem ya saya memancing provokasi supaya pada tes DNA jadi pada endingnya akhirnya persoalan nasab ini diarah kepada tes DNA jadi kalau tes DNA tes DNA ini terus terang aja ini saya bongkar semua rahasia ini eh 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 nggak mau nggak mau nggak mau lari kekanan ya tempuh ah nggak mau lari kekanan masa J1 larinya kekanan misalnya jarnya bukan 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 masalah kanan hahaha kalau menurut tes DNA pastikan semua Bani Baalawi jangan takut tes DNA tapi catatan semua yang mengaku jurya sadat waliyusongo harus mau tes DNA juga bareng-bareng karena semuanya itu yang parahnya waliyusongo itu rata-rata yang udah tes DNA Oh kalau grupnya khusus yang udah saya tahu khusus yang udah saya tahu ya Buat beret upload grupnya Oh makanya dia nggak pernah mengkampilkan upload grupnya sehingga hilang-hilang dia bilang hilang saya dapat upload itu dari daftar sugan Yes jadi terus akhirnya ya teman-teman kita yang meneliti nasab akhirnya nggak mau sepakat dengan konsep DNA semuanya enggak ada yang ketemunya om jj1 rata-rata ketemunya G kalau enggak gr kalau enggak ero Tengku padahal dikut naat sendiri itu sudah sepakat kalau apa tes DNA itu hanya sepakat pendukung ibaru ada yang lebih tinggi pendukung buatannya itu udah cuman lima nasab atau sampai enam nasab kalau sampai ke atas kalau kita mau lebih lagi telah lagi dan mau baca mau baca tentang apa musajarnya ini aja satu itulah lebih tekanan masa Nabi Muhammad tembus tekanan ya iya di maki kotamar dunia pun kotamar pikis dari bahas itu tidak bisa menentukan nasab sampai ke atas terlalu jauh paling tinggal tiga atau enam simak kadang-kadang dalam beberapa permasalahan masalah nasab itu di nisbakan kepada ashabul piras iya kan Tengku ya sampel DNA itu diambil dari siapa tahu enggak umur 13 tahun ya Tengku enggak bukan umur 13 tahun saya tanya sampai tahu enggak sampel DNA itu didapatkan dari siapa sampelnya dari mana tuh yang udah tes tuh dari Raja Yordan ya jadi Raja berarti ini nanti ujung-ujungnya bukan masalah keturunan Nabi jadi keturunan Raja Yordan kan akhirnya pertanyaannya Raja Jordania itu sampel tes DNAnya kemana ya makanya saya nggak pernah sepakat berkait tes DNA dari dulu kan cuma karena framing-framing segala macem ya saya memancing provokasi supaya pada tes DNA terima kasih Terima kasih.